Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini Aku mau share tips re-upload video Cina Yang bisa bikin pecah telur Atau bisa bikin banyak yang CO Aku mau tunjukin dulu beberapa video hasil re-upload Dan memang banyak yang CO juga Kita akan masuk ke profil Terus kita akan masuk ke komisi terlebih dahulu Jadi kebetulan yang CO nya itu sekarang lumayan Kita masuk dulu ke tiktok shop untuk kreator Jadi hari ini adalah pendapatannya di 800 ribuan Dan barang terjualnya itu sekitar 8 piece Kemudian estimasi komisinya sih cuma 40 ribu Tapi lumayan ya kan dalam sehari Ini adalah video-video hasil re-upload Atau video-video yang aku share di VT aku Tapi videonya itu re-upload Nah yang aku bilang tadi hasil re-upload Tapi tetap dapat komisi gitu ya Tapi tetap banyak yang CO Selain video handuk yang tadi Ada beberapa video re-upload lain yang memang Banyak yang CO juga Contohnya nih Contohnya Kaftan Kaftan ini adalah re-upload juga Nanti aku bakalan kasih tau Untuk video yang pernah aku re-upload dari Kaftan ini Walaupun komisinya cuma 1% Tapi lumayan lah ya Disini juga banyak yang CO Handuk, Kaftan, dan lain-lain ya Tuh banyak banget guys Yang CO Kaftan ini adalah re-upload video Dan yang CO Handuk juga ini adalah re-upload video juga Jadi kebetulan di akun aku yang ini Kebanyakan re-upload Tapi banyak yang CO gitu Nah kemudian Aku bakalan tunjukin videonya kayak gimana sih gitu Dan tipsnya untuk re-upload video tuh Ngambil videonya dari mana Kemudian tips yang harus dilakukan Kalau misalkan mau nge-share videonya tuh kayak gimana Yang pertama Untuk videonya sendiri Kalian bisa download di beberapa tempat Yang pertama Kalian bisa ambil video di official store dari toko Terus yang kedua Kalian bisa ambil video Cina dari Pinterest Tapi kontennya dari konten luar negeri ya guys Terus yang ketiga Kalian bisa ambil video misalkan nih Ada di official store misalkan di Shopee Atau di toko oran Itu bisa kalian upload di TikTok Asalkan si customer, eh si suppliernya itu Juga punya toko di TikTok juga gitu Jadi barang yang sama gitu loh jenisnya Ketika kalian menautkan keranjang kuning Produknya sama gitu Nah ini adalah contoh handuk Aku ngambil ini dari Pinterest, konten luar negeri Atau konten video Cina Dan kemudian aku menyematkan beberapa keranjang kuning Kenapa aku uploadnya ada beberapa video Karena kebetulan ada beberapa supplier Dari mulai yang Dapet 3, 67 ribu Dan dapet 5 paket 5 piece handuk gitu 100 ribu Nah oke Aku mau liatin beberapa aplikasinya Kalau misalkan kita mau download video Dengan kualitas HD Untuk re-upload di TikTok Pertama itu aku pakai yang Aku bilang aplikasi Pinterest Nah Jadi di aplikasi Pinterest ini Banyak banget konten-konten Luar negeri Yang memberikan kayak Info-info mengenai Apa namanya Video-video Cina Misal ya Misal kalian Tulis handuk Nah Ini tuh bakalan munculnya banyak kayak gini Cuman Ini tuh ada yang Aku kecilin dulu Nah cuman ini tuh kayak bentuknya tuh beda-beda gitu Dan selain handuk Itu tuh banyak banget sebenernya Konten-konten Video-video Cina Nih kayak gini Ini juga sama Ini tuh banyak banget Di TikTok Atau di Shopee Barangnya tuh ada gitu loh Jadi pas kita mau Ambil video Cina Itu bisa gitu nih Contohnya Ini juga sama Ini tuh video Cina guys Jadi kalian Kalo mau ambil Itu bisa banget gitu Cuman ini juga Di re-upload sama Konten Indonesia juga Tapi kalo misalkan kalian mau Kayak download gitu ya Boleh aja Asal jangan yang ada tulisan kayak gini Ini anak kos wajib coba Berarti ini sudah di-editing sama konten Indonesia Nah ini tempat Apa sih namanya Kayak tempat kacang Topless gitu-gitu Ini juga banyak Tersedia di Shopee Ataupun di TikTok Jadi kalo misalkan kalian mau pake Konten-konten kayak gini Bisa Contohkan ya kan Kalo tadi aku handuk ya Handuk Dan aku re-upload di TikTok Itu sebenernya Konten video Cina semua Dan yang harus kalian tau Kalo di Pinterest itu Konten video Cina nya Kualitasnya HD guys Jadi itu kayak Bener-bener jernih Dan kayak Nggak buram sama sekali Jadi rekomen banget sih Menurut aku Kalo bingung Nyari konten dimana Bisa ambil dari sini Dari konten-konten Video Cina Gitu ya Dan untuk cara downloadnya Aku pernah share di Youtube aku Jadi kalian bisa cek aja Next lagi Kalo misalkan Yang aku bilang tadi Di official store Maksud official store itu Adalah Toko yang ada di TikTok Tapi dia tuh kayak Penyuplay barang pertama Gitu loh Contoh kan aku kemarin Ngambil dari GF Shop Nah GF Shop ini adalah Produk-produk kayak Baju wanita gitu loh Dan aku ngambil dari sini Tapi aku juga mempromosikan Produk si GF Shop juga Gitu Aku gak tau Videonya masih ada atau enggak Video Kaftan sih dulu ya Ini juga masih edisi Kaftan Cuman Bukan Kaftan yang kayak gini ya Yang aku Upload Di konten aku Tapi aku ngambilnya Dari GF Shop juga Mungkin udah gak ada Kaftan yang aku Yang aku upload Yang banyak yang CO itu Tapi Yang jelas Aku downloadnya tuh Dari official store nya Terus aku re-upload kembali Dengan mempromosikan Produk-produk Yang dia punya juga gitu Yang si GF Shop punya Karena kenapa Harus mempromosikan Produk dia juga gitu Karena guys Aku tuh takutnya Kalau masukin keranjang kuning Yang lain Yang berbeda Takutnya beda kualitasnya Dengan foto gitu Kalau kita Download videonya Dari sini Kita terus Promosiin lagi Keranjang kuning Dari si GF Shop juga Itu kan kemungkinan Sama ya Makanya aku Selalu download Dari official store nya itu Kemudian mempromosikan Produk mereka juga Nah ini juga sama nih Contoh Kayak Apa namanya Produk-produk Punya dia Dia tuh kayak Up to date gitu loh guys Untuk Pemakaian-pemakaian Kemaja-kemeja gitu Makanya Lumayan Enak banget gitu loh Kalau ngambil dari sini Kualitasnya juga bagus Terus Yang selanjutnya Kalian bisa ngambil Dari Shopee Maksudnya Dari Shopee tuh Kalau misalkan Toko yang Kalian mau Semarang keranjang kuning Ada juga di Shopee Biasanya di Shopee tuh Dia Ada video-video juga Tapi Kalau misalkan Memang di Shopee Tidak ada videonya Yaudah Kalian ngambil aja Di official store Dari si TikToknya Pokoknya seperti itulah Tapi nanti Di editing lagi Pakai aplikasi Apa Bantuan Contohnya kayak In shoot Atau misalkan Kayak tadi Capcut Dan lain-lain Pokoknya Re-uploadnya Kurang lebih Seperti itu ya guys Jadi gak Apa namanya Gak langsung Plek-ketip Kalian masukin Ke video TikTok Jadi editing Dikit-dikit Kayak gitu Oke guys Itu dia ya Infonya dari aku Gimana caranya Re-upload video Supaya Banyak yang CO Dan dapat Penghasilan Hasil Re-upload Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye Bye 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 Terima kasih.